Hai teman-teman semua jumpa lagi di video kali ini makasih yang udah nonton video ini sesuai dengan judulnya di video kali ini aku akan review obat total jerawat gitu dan harga obat total jerawat ini termasuknya tuh murah banget sekitar 20ribuan selain harganya juga murah ini juga produk lokal jadi ini juga produknya tuh gampang dicari dimanapun karena dari awal puasa aku juga lumayan banyak untuk jerawat gitu jadi kemarin pas pergi keluar sebentar aku nemuin obat ini dan kaget ini cuman 20ribuan ternyata Nah selanjutnya akan aku kasih lihat obat total jerawat yang paling ampuh menurut aku Nah jadi ini dia produknya itu Sariayu Marta Tilaar Intensif Acnicare Nah untuk Sariayu Marta Tilaar Intensif Acnicare ini mengandung sulfur dan ekstrak central asiatica terus ini aku beli dengan harga Rp20.000 di bagian kotaknya ada keterangan untuk dikocok dulu sebelum dipakai untuk masa pemakaian obat total jerawat itu cuman 12 bulan sejak awal dibuka terus ini ada nomor BPOM nya dan expired date nya ini sampai tahun 2023 terus di bagian belakangnya ada penjelasannya ada cara pakai dan ingredientsnya kalau kita buka isi produknya tuh kayak gini botol kaca kayak gini Nah untuk obat total jerawat ini kalau didiamin terlalu lama itu kayak ada endapan kayak gini nih Nah kalau misalkan udah ngendap kayak gini tuh jangan dipakai bagus itu dipakai kalau misalkan ini tuh dikocok dan udah kecampur sempurna gitu Nah jadi kalau misalkan udah ngendap kayak gini langsung dikocok aja terus kalau misalkan udah kecampur sempurna kayak gini baru bisa dipakai untuk total jerawatnya terus untuk packagingnya tuh kayak botol kaca kayak gini terus tutupnya tutup ulir dan sebenarnya ini agak riskan banget untuk tumpah karena itu enggak ada filternya sama sekali jadi kalau misalkan pas buka kayak gini gampang banget tumpahnya udah pasti banget terus sebelumnya aku juga bakal jelasin dulu manfaat sulfur dan centella asiatica sulfur atau belerang bisa bertindak untuk melupas kulit mati fungsi dari belerang atau sulfur yang lain untuk kulit adalah sebagai pembunuh bakteri jamur tunggah kudis dan parasit lainnya lalu untuk manfaat centella asiatica atau pegangga untuk kesehatan kulit yang pertama untuk menjaga kelembapan kulit karena ekstra centella asiatica dapat meningkatkan kadar sebum atau minyak alami kulit sehingga kelembapan dan elastisitas kulit dapat terjaga kandungan saponin dari centella asiatica juga mampu mempertahankan air lebih lama pada kulit dan mencegah penguapan air dari lapisan epidemis di kulit yang kedua mengurangi peradangan selain membantu menjaga kelembapan kulit saponin juga dapat memberikan perlindungan pada kulit dan meredakan iritasi kulit dengan cara menghapati sel-sel yang memicu peradangan lalu mencegah dan mengurangi kerusakan kulit mempercepat penyembuhan luka pada kulit dan mencegah strep march dan mengurangi selulit terus sama seperti di video review skincare sebelumnya untuk analisa produknya aku pakai skin karisma jadi sama tinggal dicari aja untuk nama produknya di skin karisma nanti bakal muncul ingredientsnya berdasarkan hasil analisa dari skin karisma untuk ebotol jerawat dari sari ayu ini yang pertama dia paraben free allergen free sulfate free tidak menimbulkan trigger untuk munculnya fungal malasisia lalu juga silikon free tapi untuk ebotol jerawat ini tuh mengenang alkohol lalu untuk notable efeknya ada dua kandungan sebagai acne fighting yang pertama ada sulfur dan salicylic acid UV protection dari zinc oxide dan kandungan setelah asiatica sebagai penyembuh peradangan lalu berdasarkan ingredients related to skin type nya bagusnya untuk kulit yang kering itu karena mengandung gliserin dan efek negatifnya untuk kulit kering itu karena mengandung alkohol dan menthol yang bisa menyebabkan kulit itu iritasi dan kering diisi lain untuk obat tulah jerawat ini sangat bagus untuk teman-teman yang punya kulit wajah yang berminyak karena mengandung beberapa bahan yang bisa berfungsi sebagai antiseptik anti inflamasi dan ada beberapa bahan yang juga nggak bagus untuk teman-teman yang punya kulit sensitif seperti salicylic acid atau oleh menthol yang bisa berpotensi untuk membuat kulit jadi iritasi pemakaian pertama untuk obat tulah jerawat ini itu tanggal 25 April kemarin pas jerawat itu lagi gede-gedenya dan lagi pegel-pegel kalau kepegang kesin pertama pas pertama kali pakai obat tulah ini itu rasanya kayak ada dingin-dingin gitu di bagian muka di bagian jerawat kayak kerasa banget dingin-dinginnya karena emang pada dasarnya untuk obat tulah jerawat itu mengandung alkohol sama menthol jadi kalau misalkan pasti apply di jerawat tuh kayak kerasa banget dingin-dingin terus kadang tuh kerasa kayak mata tuh agak perih-perih gitu terus update tanggal 20 April kemarin waktu itu hari Rabu kemarin seperti yang teman-teman lihat untuk kondisi jerawat aku tuh jauh lebih mengecil dan udah agak mengering kayak gitu jadi dalam waktu tiga hari itu udah mulai kelihatan ada perbedaannya dan udah ada kelihatan perubahannya jadi kayak jerawat tuh jauh lebih mengecil langsung ngering dan nggak sakit lagi terus yang sekarang tanggal 1 Mei hari Sabtu seperti yang teman-teman bisa lihat juga untuk yang kondisi jerawat aku hari ini tuh udah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan kondisi jerawat itu udah bener-bener mengecil udah nggak ada nanahnya lagi cuma tinggal merah-merahnya aja sejauh ini sih aku sebenernya suka banget sama obat-obat jerawat dari sehari ayu ini karena emang untuk ngebungin jerawat cepet banget maksudnya nggak nyampe seminggu jerawat itu udah sembuh walaupun emang masih ada bekasnya tapi emang kalau dari kekurangannya itu packagingnya itu agak nggak praktis ya kalau menurut aku mungkin kedepannya untuk seri ayu untuk packagingnya bisa direbak kayak yang bentukan plastik atau mica jangan kaca kayak gini karena ini riskan banget untuk pecahnya sama untuk tutupnya itu jangan yang ulir kayak gini kalau misalnya memang mau ulir sehingga itu ada filternya ya kan ini tuh riskan banget buat tumpah untuk isinya dia mau hati-hati untuk nyimpen obat total yang ini terus karena untuk obat-obat jerawat ini tuh cair banget jadi untuk diaplikasikan di jerawatnya itu tuh butuh pakai kapas atau enggak cotton bud kayak gini aku jujur kalau misalkan menurut aku itu agak ribet dan kayak buang-buang kapas sama cotton bud aja karena emang untuk obat jerawat ini nggak bisa ditetesin di jari aja gitu itu emang harus pakai cotton bud kayak gini jadi untuk untuk makanya pertama dikocok dulu habis itu dibuka tutupnya dan kita pakai cotton bud mau masukin ke botolnya baru diolesin ke jerawat kayak gini nah kalau misalkan ini kayak terlalu boros cotton bud sama kapas aja jadinya terus kekurangan lainnya ini tuh bau belerang banget sebenarnya emang sih karena emang bahan utamanya ada sulfur atau belerangnya tapi ini beneran menyengat banget untuk bau belerangnya dan bau alkohol samentol juga lumayan menyengat kalau menurut aku jadi karena alkohol samentol yang menyengat jadi pasti aplikin di wajah tuh kayak uapan dari alkohol samentol kayak bikin mata teperih gitu karena obat total ini mengandung alkohol itu udah pasti bikin ku jadi tambah kering nah baiknya sebelum pakai obat total jerawat ini mending pakai toner toner dulu aku pakai yang dari ada labu ini jadi aku pakai toner dulu baru aku pakai obat total jerawatnya itu kalau malam-malam tapi kalau misalkan siang-siang kan kita perlu pakai sunscreen kan siang-siang itu aku pakai dulu toner sama sunscreen baru aku pakai obat total jerawatnya tapi walaupun nih pemakaiannya ribet packagingnya juga riskan pecah gini tapi untuk harga Rp20.000 itu bagus banget karena bener-bener jerawat tuh belum waktu kurang dari seminggu tuh bener-bener sembuh pakai obat total jerawat ini itu dia sih yang aku suka terus ini juga gampang banget ditemuin kayak di semua outlet sari ayo di supermarket atau mau pasti ada yang jual kalau aku sih nggak masalah sama ribetnya pemakaiannya atau bau belerangnya atau packagingnya aku nggak masalah yang penting ini cepat untuk ngobatin jerawat bagi aku ini nggak masalah banget kalau aku merekomendasikan aja untuk temen-temen yang pengen jerawatnya cepat sembuh kalau temen-temen nggak masalah sama ribet pemakaiannya atau bau belerangnya sebenarnya aku ngerekomendasiin ini karena cepat banget tuh ngobatin jerawat tapi kalau misalkan kita kan kadang ada yang nggak tahan jerawat lama-lama pengennya cepat sembuh kan dan kalau misalkan kondisi ke wajah teman-teman nggak terlalu sensitif banget sama alkohol itu bisa teman-teman coba tapi kalau misalkan kulit wajah teman-teman sensitif terhadap alkohol lebih baik jangan coba yang ini dulu jadi kesimpulannya aku merekomendasikan ini tapi disesuaikan lagi ya sama kondisi kulit wajah teman-teman kalau misalkan emang kuat sama alkohol dipakai aja nggak papa karena emang cepat banget untuk nyebuin jerawatnya dan kalau misalkan teman-teman nggak masalah ngerasa ribet atau bau belerangnya nggak papan dicoba aja kalau aku sih suka-suka aja aku nggak masalah untuk pemakaian obat kulit jerawat ini nah sekian dulu video review kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang kebingungan mencari obat jerawat yang aku dan jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat puasa ya